Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Polisi Selidiki Kasus Pembobolan ATM di SPBU Bandar Lampung Viral Pembobolan ATM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU Pengajaran Teluk Betung Utara Bandar Lampung pada Sabtu 10 September 2022 malam. Peristiwa pembobolan ATM di SPBU Bandar Lampung itu terekam Close Circuit Television atau CCTV dan rekaman video CCTV itu beredar di media sosial sehingga viral. Pelaku pembobolan ATM di SPBU Bandar Lampung yang viral itu terlihat dalam video rekaman CCTV adalah seorang pria. Seorang pengawas SPBU Pengajaran Teluk Betung Utara, Doni, membenarkan terkait adanya peristiwa pembobolan ATM. Menurutnya peristiwa pendongkelan ATM di SPBU depan perpustakaan daerah itu terjadi pada Sabtu 10 September 2022. Berdasar rekaman CCTV, kejadiannya sekira pukul 19.34 menit waktu Indonesia Barat. Dikatakan Doni, pria yang membobol ATM tersebut datang mengendarai motor NMAX berwarna hitam. Lalu motor tersebut diparkirkan di samping ATM. Pria ini menutupi wajahnya menggunakan masker, kemudian menggendong tas di pundaknya dan mengenakan celana berwarna putih. Terlihat dari video yang terekam, pemuda ini berbuat sesuatu di dalam ruangan mesin ATM. Setelah aksinya tersebut terlihat, ada uang pecahan senilai 100 ribu rupiah keluar dari lubang tempat keluar uang mesin ATM. Kejadian ini menurutnya sudah dua kali dengan orang serta motor yang sama. Kejadian tersebut sudah dua kali terekam CCTV dan harapannya supaya pelaku bisa segera ditangkap. Pihak vendor ATM dari bank berplat merah tersebut mengatakan bahwa dirinya terkejut dengan menyebarnya informasi itu. Video rekaman CCTV itu menyebar luas sehingga membuatnya terkejut sebab rekaman video CCTV hanya pihak internal yang boleh tahu. Video itu diberikan kepada pihak SPBU untuk menyesuaikan dengan video yang dimiliki oleh pihak bank dan juga pihak SPBU. Polresa Bandar Lampung menyelidiki pelaku pembobolan ATM di salah satu SPBU tersabut. Menurut Kepala Satuan Research Kriminal Polresa Bandar Lampung, Kompol Deniz Arya Putra mengatakan, pembobolan ATM itu dengan modus ganjal anjungan tunai mandiri. Saat ini, kata Kompol Deniz Arya Putra, pihaknya telah memonitor pelaku pembobolan ATM di satu SPBU wilayah Bandar Lampung tersebut. Deniz Arya Putra mengatakan pihaknya akan terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku pembobolan ATM itu. Ia pun berharap penyelidikan tersebut dapat segera membuahkan hasil sehingga dapat segera menangkap pelakunya. Diketahui pelaku pembobolan ATM yang video rekaman CCTV-nya viral tersebut memang menutup wajahnya dengan sehingga tidak terlihat dengan jelas. Berita selanjutnya, gudang milik PT Wongso Nature Indonesia di Lampung Selatan terbakar. Tempat usaha serbuk sabut kelapa atau kokopit di Lampung Selatan dudas terbakar pada Sabtu 10 September 2022 pukul 20 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Lokasi usaha serbuk sabut kelapa atau kokopit yang hangus terbakar di Lampung Selatan itu adalah tempat penyimpanan atau gudang. Gudang usaha kokopit atau serbuk sabut kelapa di Lampung Selatan ini milik PT Wongso Nature Indonesia. Diduga sumber api berasal dari percikan bunga api dari pengelasan. Kemudian api dengan cepat membesar, banyaknya tumpukan sabut kelapa yang mudah terbakar membuat api cepat merambat. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lampung Selatan, Ruli Fikrian Syah mengatakan, pihaknya menerjunkan dua unit pemadam kebakaran. Berikut satu unit kendaraan tangki untuk menyuplai air ke mobil pemadam kebakaran. Setelah mendapat laporan kebakaran di perusahaan Wongso Nature Indonesia, Ruli Lantas menerjunkan dua regu pemadam kebakaran dan penyelamatan untuk memadamkan api. Kebakaran itu berhasil ditanggulangi sekira dua jam hingga pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Ruli mengungkapkan penyebab kebakaran diduga akibat percikanlah salah satu pekerja yang sedang mengelas memperbaiki mesin pres. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran tersebut yang terletak di desa Sukabancar, kecamatan Sidomulio, Lampung Selatan. Ruli menyebut kejadian kebakaran di perusahaan itu bukan pertama kali yang terjadi, namun sudah kesekian kalinya. Anggota Babinsa Desa Sukabancar, kecamatan Sidomulio, Peltu, Turmono mengatakan, api diketahui pertama kali saat security perusahaan tersebut sedang melakukan patroli. Turmono mengatakan, saat melakukan patroli di pabrik satu pres kokopit, menemukan titik api yang sudah membesar dari salah satu tumpukan sabut. Lalu mereka menelpon pemadam kebakaran kecamatan Sidomulio untuk membantu memadamkan api. Turmono mengatakan, tim dari pemadam kebakaran kecamatan Sidomulio dibantu oleh para security dan karyawan yang sedang lembur berusaha untuk memadamkan api agar tidak menjalar kebangunan lainnya. Sebelumnya, Gudang Sabut Kelapa PT Wongsel Nature Indonesia di Dusun Damarkopong, Desa Sukabancar, kecamatan Sidomulio, Lampu Selatan, juga pernah terbakar pada Jumat 12 Maret 2021 lalu, sekira pukul 11 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Berita selanjutnya, akibat korus lighting listrik, satu toko frozen food di Lampung Utara hangus terbakar. Satu unit toko frozen food di Jalan Ahmad Akuan, Rejo Sari, Kota Bumi, Lampung Utara, terbakar pada Sabtu 10 September 2022, sekira pukul 23 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Suyono, Kepala Lingkungan Rejo Sari, mengatakan api berasal dari dalam ruko. Peristiwa Sabtu malam itu diduga terjadi akibat adanya arus pendek atau korus lighting listrik. Pemadaman dilakukan oleh warga sekitar toko dan juga lingkungan sekitar. Suytar, pemilik toko frozen food mengatakan dirinya mendapatkan laporan dari warga setempat jika toko miliknya terbakar. Ia mengatakan tokonya memang tidak ada yang menunggu. Ia belum mengetahui sumber akibatnya. Ia belum mengetahui sumber akibatnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.